Mantannya tiba-tiba datang mengganggu dan memfitnah saya dengan mengatakan bahwa saya adalah pelakor. Kalau Anda merespons langsung, maka emosi negatif yang Anda miliki justru menyerang pasangan. Halo, sahabat Vera Uli kembali bertemu dengan saya di Tanya Vera Uli. Ting-ting, nah ini dia. Kali ini ada curhatan dari sahabat kita, saya rahasiakan namanya ya. Mbak Vera, salam kenal. Saya wanita usia 30 tahun yang sebentar lagi akan menikah dengan pria berstatus duda dengan dua anak dan pasangan saya berusia 37 tahun. Saat mengambil keputusan untuk menikah dengan beliau, saya merasa siap mbak dengan segala konsekuensinya termasuk merawat kedua anak beliau yang kebetulan hak asusnya ada pada beliau. Namun, menjelang hari pernikahan kami, mantannya tiba-tiba datang mengganggu dan memfitnah saya kemana-mana dengan mengatakan bahwa saya adalah pelakor. Sekarang jiwa saya hanya mencoba melangkah maju mbak Vera tanpa semangat yang sebesar saat di awal. Karena dalam benak saya, gangguan mantan pasangan akan menjadi hambatan kemajuan rumah tangga kami kelang. Saat Anda kebingungan menghadapi serangan dari mantan si dia, serangan dari masa lalu si dia, apa yang butuh dilakukan? Saya bantu ya dengan gambar berikut ini. Ketika Anda dan dia membina relasi, ini adalah Anda, ini adalah si dia. Maka relasi Anda dan dia kita gambarkan dengan lingkaran ini, lingkaran hubungan Anda dan dia. Ketika si dia punya masa lalu, si dia membawa anak saat membina relasi bersama Anda. Artinya, sebelum bersama Anda, si dia punya relationship yang sudah berakhir. Kita kasih warna berbeda, oke? Karena sudah berakhir, saya beri garis putus-putus. Ini adalah mantan si dia. Lihat perbedaan circle ini, perbedaan lingkaran ini. Ini lingkaran Anda dan dia, ini lingkaran si dia dan mantannya. Artinya apa? Anda dan si mantan tidak ada kaitan satu sama lain. Seandainya ada kaitan, itu hanya dalam kaitan tentang anak yang disambungkan ke Anda melalui pasangan. Jadi, kalau ternyata sang mantan berulah dengan menyerang Anda, menjelek-jelekkan Anda, maka serangan itu sebetulnya untuk pasangan Anda hanya saja kali ini ditujukan melalui Anda. Bila Anda membalas serangan tersebut, meresponsnya dengan turut memberikan emosi negatif, maka serangan ini pertama kali akan mengenai pasangan Anda lebih dulu. Lihat, sementara para mantan ini kadang-kadang cerdas. Mereka bikin serangan pada Anda lewat alur sini, sehingga pasangan Anda tidak tahu sama sekali tentang serangan ini. Kalau Anda merespons langsung, maka emosi negatif yang Anda miliki justru menyerang pasangan. Jangan-jangan bahkan menyerang anak-anaknya. Sementara si dia di luar sini, tidak tersentuh. Rugi untuk Anda, rugi untuk relasi Anda bersama pasangan, bahkan ini bisa jadi rusak. Bahkan jangan-jangan Anda malah enggan untuk melanjutkan hubungan bersama pasangan dan berhenti. Saya khawatir, ini yang menjadi tujuan sang mantan. Mengganggu relasi Anda dan dia, menciptakan riak di antara Anda dan dia. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ingat, dalam relationship, loyalitas antara Anda dan pasangan, relasi Anda dan pasangan butuh dibina dengan kuat. Caranya, kalau Anda menghadapi serangan-serangan yang sebetulnya ada di luar circle relationship Anda, tidak ada di dalam sini, adanya di luar, maka cukup bantu pasangan untuk paham situasi yang Anda hadapi. Inilah momen yang tepat untuk melihat dan memberi review atas respons pasangan Anda. Bila pasangan Anda betul-betul mencintai Anda, betul-betul loyal pada Anda, maka loyalitasnya akan dia tunjukkan semata untuk Anda. Yang akan dilakukan pasangan yang loyal pada Anda, yang betul-betul mencintai Anda adalah memberikan warning pada mantannya untuk tidak masuk ke dalam circle Anda dan dia. maka pasangan akan membuat mantannya berhenti, mengganggu Anda, apalagi menghubungi Anda, bahkan menunjukkan bahwa si dia on your side sedang membela Anda. sehingga Anda dapat shield, jadi ibarat Kapten Amerika yang punya shield begini, dalam menghadapi serangan musuh-musuhnya, Anda pun punya shield. Shieldnya dibikinin circle oleh pasangan Anda yang terbebas dari gangguan si dia, si mantan. Mantannya si dia. Dampaknya apa? Relasi Anda bersama pasangan akan semakin kuat, loyalitas satu sama lain berkembang, makin cinta, hubungan Anda growing. Saya jadi ingat salah satu klien saya, statusnya pesis seperti Anda, memiliki pasangan yang sudah punya anak. Bedanya, anak pasangan dan mantannya diasuh oleh si mantan. Saat mantannya bikin serangan ke klien saya, yang dilakukan suaminya adalah memberi teguran pada mantan untuk tidak lagi menghubungi klien saya, apalagi membuat gangguan. Bahwa komunikasi hanya untuk antara mantan dan pasangannya dalam kaitan dengan urusan anak, tidak lebih. Sehingga klien saya merasa sangat dicintai dalam situasi tersebut. Klien saya tahu dan menyadari bahwa loyalitas pasangannya adalah untuk dia. Bukan untuk mantan dan anak-anak adalah nomor dua, secondary, setelah relasi mereka berdua. Ini relasi primernya. Lihat, begitu ini kuat, kasih sayang ke anak-anak juga menjadi berkembang, dan relasi ini akan bahagia. Mudah-mudahan, apa yang saya jelaskan di sini, dapat membantu Anda dalam berespons menghadapi situasi pelik yang sedang Anda hadapi saat ini. Ingat, pola ini dapat kita terapkan dalam berbagai situasi. Bersama dengan mantan atau keluarga besar, loyalitas yang butuh dijaga adalah loyalitas antara Anda dan dia. Demikian dari saya, mudah-mudahan cukup jelas. Sampai bertemu di Tanya Fera Uli berikutnya, oke? Bye! Bersama meng Hide. Baiklah! Sampai jumpa terus.